Halo, selamat jumpa lagi dengan Cuap-Cuap Kawam, Katolik Awam Bapak dan Ibu, Kakak Adik, Saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan sekalian Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam, Katolik Awam Kita membaca bacaan liturgi pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 Ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Dan juga hari ini adalah juga hari Idul Fitri Kemudian juga ini adalah peringatan untuk Santa Pramaria dari Fatima Kemudian kita akan membaca bacaan pertama dari kisah para rasul Pasal 1 ayat 1-11 Lanjutkan dengan Masmur Tangkapan, Masmur 46, ayat 2-3, ayat 6-7, dan ayat 8-9 Dan lanjutkan dengan bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus ke Jemaah di Ephesus Pasal 1 ayat 17-23 Dan lanjutkan dengan baik pengantar Injil dari Matius Pasal 28 ayat 19a dan 20b Dan terakhir dengan bacaan Injil Markus Pasal 16 ayat 15-20 Jangan lupa Bapak dan Ibu, Kakak Adi, Saudara-saudara, teman-teman, daripada sekalian Jangan lupa berikan komentar dan share Supaya yang lain juga bisa mendengarkan dan membaca kitab suci dan mendapat berkat juga Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk membaca kitab suci Pembacaan dari kisah para Rasul Pasal 1 ayat 1-11 Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus Sampai pada hari ia terangkat Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Rauh Kudus kepada Rasul-Rasul yang dipilihnya Kepada mereka ia menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah Pada suatu ketika waktu makam bersama-sama dengan mereka Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem Dan menyuruh mereka tinggal di situ Menantikan janji Bapak Sebab beginilah katanya Telah kamu dengar daripadaku Yohanes membaptis dengan air Tetapi tidak lama lagi Kamu akan dibaptis dengan Rauh Kudus Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ Tuhan pada masa indikah engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel Jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu Yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya Tetapi kalau Rauh Kudus turun ke atas kamu Kamu akan menerima kuasa Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Judea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Sesudah mengatakan demikian Terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka Dan awal menutupnya dari pandangan mereka Ketika mereka sedang menatap ke langit Waktu Yesus naik itu Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka Dua orang itu berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terlangkat ke surga meninggalkan kamu ini Akan datang kembali dengan cara yang sama Seperti kamu melihat dia naik ke surga Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan Kota kediaman Allah tidak akan goncang Allah akan menolongnya menjelang pagi Kota kediaman Allah tidak akan goncang Allah akan menolongnya menjelang pagi Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut Refrain Kota kediaman Allah tidak akan goncang Allah akan menolongnya menjelang pagi Allah ada di dalamnya kota itu tidak akan goncang Allah akan menolongnya menjelang pagi Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang Yang memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur Refrain Kota kediaman Allah tidak akan goncang Allah akan menolongnya menjelang pagi Tuhan semesta Allah menyertai kita Kota beneng kita ialah Allah Yaakub Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pengusnahan di bumi Refrain Kota kediaman Allah tidak akan goncang Allah akan menolongnya menjelang pagi Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Ephesus Pasal 1 ayat 17 sampai 23 Saudara-saudara Kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapak yang Maha Mulia Aku memohon supaya Ia memberikan kamu roh hikmat dan wahyu Untuk mengenal dia dengan benar Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya Yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan Akan diwarisi oleh orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya di dalam Kristus Yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati Serta mendudukan dia di sebelah kanan Allah dalam surga Disitulah Kristus jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa Kekuasaan dan kerajaan serta tiap-tiap nama yang dapat disebut Bukan hanya di dunia ini Melainkan juga di dunia yang akan datang Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus Dan dia telah diberikan Allah kepada jemaat Sebagai kepala dari segala yang ada Jemaat itulah tubuhnya yaitu kepenuhan dirinya Yang memenuhi semua dan segala sesuatu Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Baik pengantar Injil Haleluya, haleluya Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman Haleluya, haleluya Inilah Injilis Kristus menurut Markus Pasal 16 ayat 15 sampai 20 Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati Menampilkan diri kepada kesebelas murid Dan berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun minum racun maut Mereka tidak akan mendapat jelaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit Dan orang itu akan sembuh Sesudah berbicara demikian kepada mereka Terangkatlah Tuhan Yesus ke surga Lalu duduk di sebelah kanan Allah Maka pergilah para murid Memberitakan Injil ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja Dan meneguhkan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyertainya Demikianlah dia Tuhan Terpujilah Kristus Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara Teman-teman dan rekan-rekan sekalian Pada hari ini kita memperingati dua peristiwa penting Yaitu pertama kita memperingati hari Idul Fitri Satu Syawal Dan yang kedua kita memperingati hari kenaikan Tuhan Bapak dan Ibu bisa lihat Pada hari ini kita patut bersyukur Bahwa ada umat muslim memperingati Idul Fitri Dan juga umat Kristen memperingati hari kenaikan Tuhan Dan jangan lupa juga umat muslim juga percaya Bahwa Tuhan Yesus juga naik ke surga Dengan kata lain Bapak dan Ibu Saya ingat pada waktu masa yang lampau Pada waktu masih kecil Pada waktu hari Ramadhan Bulan Ramadhan Pada waktu berbuka Maka kami mempunyai kecil-kecil Main ke tetangga Pada ada ikut juga makan Makanan yang dihidangkan Atau juga kemudian main bersama tetangga Main petasa Main petak umpot dan lain-lain Kemudian juga pada hari Idul Fitri Kami saling mengunjungi satu sama lain Dan juga kami istilahnya Tidak berpikir apapun juga Berpikir saling memperingati Saling bersyukur Saling bergembira Seperti itu Dan pada hari ini Bapak dan Ibu, Kakak Adi, Saudara-saudara Adik-adik Saudara-saudara, teman-teman, arkan-arkan sekalian Kita memperingati Idul Fitri Kita bisa mengunjungi Rekan-rekan atau Bapak dan Ibu yang lain Yang memperingati Idul Fitri Mencapkan kemenangan tersebut Mencapkan semoga mereka Ibadah puasanya Mendapatkan berkah Mendapatkan kemenangan dari Tuhan Dan pada hari ini juga kita memperingati Kenaikan Tuhan Yesus ke surga Artinya apa? Nah sebetulnya ada Ada hal yang Menarik disini Bahwa untuk ke surga pun Kita harus bisa menang Itu menang terhadap dosa Sehingga dengan hal lain Sebenarnya kita Bersama-sama Baik umat Musti maupun umat Kristen Bersama-sama Kita harus bisa menang Terhadap dosa Dan sehingga kita bisa Naik ke surga Naik ke surga Seperti Tuhan Yesus Yang telah naik ke surga Mari kita bersama-sama berdoa Ya Tuhan Yesus Semoga apa yang kami alami Pada hari ini Yaitu Peringatan dua hari Dua hari raya Hari raya Dupitri Dan juga hari raya Kenaikan Tuhan Yesus Ke surga Membuat kami Untuk semakin bersatu Semakin menyadari Bahwa kami semua Semua adalah satu Adanya adalah Murid-murid engkau Murid-murid Adalah orang-orang yang menyembah Dan memuliakan Allah Sehingga Menghilangkan semua Rasa permusuhan Rasa Rasa kemarahan Atau rasa apapun juga Sebelah satu Untuk memuji Dan memuliakan engkau Menjalan tugas di bumi Itu melaksanakan Apa yang engkau telah perintahkan Itu mengasih sesama Seperti diri sendiri Dan mengasih engkau Lebih dari segala sesuatu Demikianlah Bapak dan Ibu Sampai jumpa lagi Dan jangan lupa Sekali lagi Memberikan komentar Dan juga Share kepada Rekan-rekan yang lain Sehingga mereka juga Bisa menikmatinya Dan mendapat berkat Seperti kita semua Salam dari kami Dari cuap-cuap Kawam Katolik Awam Sampai jumpa kembali Pada akan yang datang Terima kasih Salam sejahtera Bagi kita semua Tuhan memberkati Amin Terima kasih Sampai jumpa